Amba adalah novel terbaik setelah tetralogi bumi manusia Jadi di dalam pikirannya Amba, Bisma itu tidak mencintaiku Luluh, luluh Karena Bisma tidak mencarinya Overthinking ya perempuan Bisma orang yang petualang Iya, sangat petualang Perempuan suka gak sih dengan orang-orang petualang daripada Salwani yang rapi, yang biasa-biasa saja, mulai hara tahu telat Pasti bosan ya dengan laki-laki begitu ya Lebih tertantang dengan lagi-lagi Petualan kayak Bisma Iya nggak sih? Iya Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat datang di Buka Buku Mari membuka dan terus membaca Pada kesempatan kali ini Kita kedatangan seorang bidadari Setelah berepisode-berepisode kita Dengan Buris Rowo-Buris Rowo itu Akhirnya kita ada angin segar gitu ya Kita kedatangan namanya Mbak Sekar Tini Sekar Nusantari Sekar Nusantari Dua kata apa? Kata pertama kalau salah Kemudian saya lupa nama Kata pertama Kemudian Sekar Nusantari Sedikit tentang itu Mbak Kenapa kok Nusantari? Apakah ayahnya waktu itu Ingin anak laki-laki Kemudian ingin Nusantara Tapi kok WEDOK Yus Nusantari Begitu atau bagaimana? Saya enggak tahu ya Tapi Saya tanya sama Bapak saya Kenapa sih Nama saya harus Andai Nusantari Atau jangan-jangan sudah Visioner Karena Ibu Kota Negara Enggak sih Enggak Kebetulan Bapak saya Bungu kuliahnya Di Sasa Indonesia Terus Waktu saya lahir Kakak saya pun enggak ada Nama-nama seperti itunya Nama-nama spesial Yang menurutnya Nama saya spesial aja Terus Lalu saya lahir Dikasih namanya Cuman Bapak saya tuh Pengennya namanya Sekar aja gitu Sekar tok Enggak Sekar yang artinya bunga Depan-belakangnya Belum dipikirkan gitu Sampailah katanya Bapak saya itu Pengen Yang jenengnya bunga Kalau cuman mekar Di teras Itu yang Yang bisa mencium Harumnya kan cuman Orang di rumah itu Masa nama pun Sekar rumah Gitu kan Enggak ya Sekar ganggu Apa yang menjatuh Enggak Gitu kan Konteksnya tebang ya Kan ini kan bunga Terus makanya Bapakku kasih nama aku Nusantari Katanya sih Atas beliau harapannya Supaya Kalaupun nama ku Kalaupun aku tuh Jadi orang Atau apa itu Efeknya tuh bisa kebanyak orang Itu gak maksud Nusantari Ada dua hal sih mas Antara Itu kan maknanya ya Sebenernya Aku mencurigai bapakku Karena waktu Aku ikut reunian Bapakku nih Di Zasso Indonesia Di temennya Namanya Tanta Api Nusantari Nah Ada apa dengan Nusantari ini Atau mungkin ada cerita apa Kan kita gak tau ya Itu relasi bapakku Dan aku gak mau tanya-tanya Terus yang kedua Aku curiga bapakku tuh Juga ngefans sama Kos Plus Oke Di tahun-tahun aku lahir Itu banyak Lagunya Kos Plus Nusantara 1-5 Mungkin Bapakku tuh sangat ngefans sama Keluarga Kos Plus itu Makanya aku dikasih nama Nusantari Kan Nusantara Mungkin konsepnya gini Kalau A itu kan lagi ya Oh ya Gitu Halo bapaknya Mbak Sekar Bapakku naik nonton ini Kok ini Oke Mbak Sekar Terima kasih Sudah sampai di studio kami Dan Mbak Sekar Ini kesehariannya Aktif dimana ini Mbak Saya aktif Alhamdulillah sekarang aktif di sekolah Jadi guru Bahasa Indonesia Baru-baru-baru juga adaptasi Baru pindah Baru ke MCC Di salah satu sekolah Suasa di Kota Sul Oh Guru ya Bu guru ya Bu Sekar gitu ya Iya dong Miss Sekar Oh Sekolahnya Orientasinya Eropa ya Dili Mual sih Oh ya Miss Sekar Oke Kembali ke Conten ini Mbak Sekar Membawa buku apa ini Oke Hari ini saya baca Bawa Bukan baca Baca bukunya Laksimpa Muncak Buku terbaik Sampai 2020 Itu Laksimpa Muncak Itu yang nulis Buku terkenal itu Judulnya apa itu Itu ya Miss Aruna dan Lidya Ah iya iya Betul ya Ah iya 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 Ini ambas Ini lebih Lebih Bagus dari Aruna dan Lidya Wah Iya Miss Saya gak bisa bilang Itu bagus atau gak Tapi Ini buat saya Lebih berkesan sih Oh iya Oke Lebih Mengadu-adu Lebih bermakna ya Berkesan itu Oke mbak Mbak Sekar Bagaimana Pertemuan mbak Sekar Dengan buku ini Seru nih Ngomong-ngomong Soal bukunya Amba Si Amba ini Pertama kali Saya tahu Laksimpa Muncak Itu karena Arunah dan Mincahnya Saya justru gak tahu Kalau dia menulis Buku Amba Terus Suatu hari Saya Ngikutin Salah satu penulis Juga Kerintik seduh Sana itu Terus Saya Itu waktu itu Dia belum mengeluarkan Buku belum mengeluarkan Film Saya ikutin Karena beliau itu Dekat dengan Sapa Di Karena dekat Terus Ini soalnya Kok isu cedok Orang Pak Sapa Di Nah Kepo banget Terus Tak kepo Sampai story-story Instagram Semua yang ada Di Instagram Tak lihat Termasuk Ketika dia Bikin highlight Soal koleksi bukunya Foto-foto Rakuku Dan lain sebagainya Terus Dia ngasih Beberapa Ada beberapa Posting yang Soal buku yang Berpengaruh Buat dia Nah Selanjutnya adalah Buku ini Ini juga buku yang berkesan Buat si Rintik seduh itu Nah Bentar Bunya selesai Jadi Bukan hanya Rintik seduh Ternyata Rintik seduh Jadi berkesan Karena pertama kali Yang baca Ibunya Ibunya Rintik seduh Itu baca ini Dan selama Dua minggu Ibunya itu Setiap hari Merasa sedih Ada waktu Merenung murungnya Dan ketika Ditanya sama Si sana ini Yang itu seduh Ternyata Gara-gara Buku ini Saya gak tahu Kalau sananya gimana Dan saya gak cari tahu Sampai disitu Saya memutuskan Oh saya punya uang Saya mau beli Buku ini Berapa Sudah Bukannya Mahal 28 Waktu itu Waktu itu Ini tahun 2019 Aku beli Tapi yang bingungnya Ini kadu ya Beli apa Ngadu Jadi Waktu 2019 Aku ulang tahun Ulang tahun Ulang tahun Itu bukan 2019 Setiap tahun Tapi Pasti Waktu aku Ulang tahun Terus Aku Jalan Sama Sweet Ditanya Dek mau ngadu apa Terus Waktu itu Aku di mall Di Tull Square Terus Aku bilang Apa ya Mau apa Mau tas Sepatu Terus aku Ajar sama dia Buku aja deh Hah Buku Karena aku udah Mincer ini Terus Itu aku Nunggu kuliah Menurutku 128 ribu Lumayan sih Inek bucah kuliahan Tapi buku aja Buku apa Waktu itu Aku Pegang Haruki Murakami Sama ini Nah Aku bingungnya Mas yang mana Kamu pengennya Yang mana Apa dua-duanya Jangan Kalau dua-duanya Nanti gak Gak ada Sensasi Specialnya Pilih satu aja Karena waktu itu Sweet-sweetku Baru pertama kerja Nek aku Berlurur-lururnya Yang ketangga Terus 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 Pertimbangannya Oke deh Aku cari yang Terus Terus lebih murah kami itu sekitar 150an terus yang ini aja deh yang lebih murah dibayarlah si suit-suit ini ternyata gini gak disana puluh emang kalau gitu kan aku ini tak dua ya aku kalau jadi emas-emas itu tak belikan ini, yang satu aku beli sembunyi-sembunyi tak kasih besoknya oh gak sih, wah masalahnya gak sih ya masalahnya maksudnya gak gitu ya masalahnya maksudnya gak gitu ya pasti masnya bukan gak gondrong ya? ya membosankan mas betul ya abis ya akhirnya aku punya buku ini, sampe di rumah 2019 bulan September tapi baru tak baca Maret 2020 jadi selanjutnya oh, kenapa gak langsung dibaca? gak tau ya, waktu itu kayak momennya ini kadu terus tak iman-imanku sebelumnya nah pas itu aku lagi sibuk ini makam jadi aku gak mau baca ini banyak distraksinya menarik ya, karena buku ini kesan pertamanya adalah ibunya si rintik itu sering menangis membaca buku itu kemudian Mbak Sekar juga ingin mengpunyai terus ternyata menjadi kado ulang tahun spesial ya sampai sekarang masih gak oh sudah, saya sudah hampir 2 tahun untuk selesai bukunya masih tapi halo masnya halo kalau kamu nonton makasih hadiahnya ya bagus oke terus berarti mulai membaca buku ini apa yang menarik apa yang muncul apakah sedih juga seperti ibunya rintik sedih itu atau bagaimana kalau saya tidak tahu ya bagaimana memaknai sedih versi ibunya rintik sedih tapi yang saya mendapatkan sedihnya itu bukan sedih yang sedih yang kalau kamu menangis akan hilang misalnya dompetnya hilang kamu nangis terus ketika dompetnya balik kamu semua nangis kalau ini kesedihan yang panjang dan mengutasi soalnya buku ini sangat lengkap ya lengkapnya dia tidak hanya bikin kita menangis yang menangis karena adegan-adegan yang kayak aduh tiba-tiba hilang terus balik-balik itu enggak tapi juga bagaimana si Laksmi ini menceritakan dan masuk ke dalam tokoh-tokohnya itu lebih menangis ke secara pikiran dan air mata menangis juga lebih menangis di pikiran saya tertarik dengan tafsir sedih yang tidak bisa kembali dompet hilang sedih tapi dompetnya balik secara sedih ini sedih yang kejadian itu berarti dompetnya memang kurang balik atau bagaimana? pada akhirnya di ibaratnya analogi di dompet ya Mas dompetnya hilang bukan dia tidak balik ketika dia bisa ketemu dompet ini lagi isi newe praenei terus duit newe silang misalnya pertamanya dompetnya ireng semuanya tidak lagi sama tapi pada intinya ketemu oke berarti anu aja daripada kita terus berimajinasi mbak Sekar ceritakan dulu isi buku itu tebel ya berapa ini ada 500 sampai sampai ucapan terima kasih itu ada 570 ya sekitar 570 hampir 570 berarti mana? kisah apa itu mbak? ada banyak ada beberapa bagian ya di buku ini sambil buka tidak apa-apa ya tidak apa-apa sambil minum juga oke ada wah ini tutup kopi loh hehehe kok ini malang ya ada buku 1 buku 2 3 4 sampai dengan buku 7 jadi kalau aku disuruh membuka buku ini aku akan buka bukan dari bagaimana si Laksmi menceritakan dulu karena alur yang dipakai Laksmi itu mundur maju di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ini saya mau coba nangis nangisnya karena bingung terus dia bagaimana pengembangan ceritanya juga dari satu babak ke babak yang lain itu pengembangannya beda-beda ada yang konflik dulu baru penyelesaian ada yang penyelesaian dulu baru dimunculkan konflik yang di belakang pengenalannya di belakang tapi itu yang justru bikin pengalaman membaca ini jadi beragam dan naik turunnya itu tapi berat gak sih bulunya? enggak 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 sama sekali jangan dibayangkan menggunakan bahasa yang benar-benar itu enggak oke nah sebenarnya kalau menceritakan buku ini pertama yang aku garis besari selama menceritakan buku ini adalah buku ini tuh diadopsi dari cerita pewayangan oh iya oh judulnya judulnya amba terkasihnya bismah iya terkasihnya bismah yang tidak tidak hidup bersama tapi tetap terkasih ya iya 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 nah seperti itu benar-benar itu sebenarnya dari situ inspirasinya kisah itu iya amba namanya tokohnya amba kinanti disini dengan bismah rasyat gitu dan iya jadi saya kira amba kinanti dengan aris nah bukan dong bukan dong bukan aris sugarda nanti ada lidianya dong iya 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 aduh enggak dong bukan jadi jadi tokohnya ini memang namanya sama terus bagaimana mereka bertemu dan memang iya iya aku penceritakannya bingungi loh eko iwaya mas oke buku 1 buku 2 itu bagian oh bagian ya berarti katakanlah season 1 season 2 gitu ya iya seperti bab 1 bab 2 gitu kan iya betul sekali oke bab 1 dengan bab yang lain itu tentu tokohnya sama ya sama dong nah yang yang membedakan apanya ceritanya disaknya apanya konfliknya konfliknya jauh beda jadi sebenarnya di bab 1 itu sudah ada conclusionnya bab 1 itu adalah puncak puncak konflik amba dan itu iya bukan eh tak 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 jelas ke ininya dulu ya konfliknya dibab 2 baru dikenalkan satu-satu siapa tokoh-tokoh yang berkonflik dibab 1 ini jadi mundur sih anu bingung gak sih baca itu enggak ya si laksnya pinter mau iya pinter membuat ciri jadi misalnya sudah sampai halaman 300 seuse seuse iya ini mau berarti misalnya di halaman 1 di bab 1 ini di bab 1 dijelaskan ada konflik ini terus dijelaskan lagi penyebab konfliknya di bab tiga halaman tiga ratus terus aku mikir, konfliknya sendiri, oh ini konflik yang ini jadi harus memang gak bisa diburu-buru baca ini dan harus dalam keadaan netral sih maksudnya netral? stabil, maksudnya kita gak dalam keadaan oh, maksudnya stabil kalau misalnya kita terlalu marah, akan ikut marah karena buku ini ada part-part, ada bagian-bagian yang tidak terima terus koyang, ih kok ini sih, tokohnya ini satu gak kok? penggambaran tokohnya kuatnya? sangat oke, pertanyaannya begini aja mbak sekarang bagaimana si amba dan bisma ini apa ya, diceritakan, bertemu, berkonflik terus dari solusi konfliknya bagaimana dari situasi ya? oke, berarti ini ya, tokoh-tokohnya ya? jadi disini tuh ada seorang perempuan namanya amba amba Jinanji tuh orang Jawa sudah terlihat ya dari gambarnya aku gak tahu ini kayaknya cover lama bukunya yang baru gak kayak gini yang terbitan baru gak kayak gini dan amba ini, kenapa kok amba ini diceritakan di covernya digambarkan merem dan kalau misalnya kita lihat di covernya terlihat perempuan yang diam dan sangat tenang tapi mematikan coba, coba, coba dan tekes diam, tenang, mematikan tapi misalnya ini malah mematikan loh mematikan? mati lampu, rumah yang lain sering dong enggak dong, beda dong ini kan group series international ya? nah, amba Kinanti itu orang Jawa, dia tinggalnya di Kadipura aku gak tahu, Kadipura itu gimana ya? kalau misalnya, satu klateng ya ada Kadipura atau ada? ada Kadipura ada Kadipura ada Kadipura ada Kadipura nah, dia itu tinggal bersama dengan kedua orang tua dan dua adiknya adiknya ini kembar namanya Ambika sama Ambalika oh iya, itu diwayang juga nah, memang sama kan ceritanya punya tiga orang anak punya tiga orang anak bapaknya ini seorang guru dan laparnya latar waktunya ini di tahun 1965 ketika dia sedang bertambut Bisma jadi memang waktu politik Indonesia sedang kas-kasnya ah, mau apa? ya, karena kalau wah, masalah aku belum lahir ya dan aku membuat membuat kalimat berdasarkan buku ini ya berdasarkan pengetahuanku yang lain Terus di tahun itu bapaknya si Amba ini memegang teguh prinsip-prinsip Jawa, jadi perempuan, ada patriarkinya, ada semangat keperempuanan yang di sini jadi perempuan, dia merasa kalau Amba itu sudah saatnya menikah, tapi Amba itu seorang perempuan, anak pertama yang selalu ingin belajar dan merdeka, independen, jaman ini alfabuhun, itu Amba tapi itu di tahun 60-an mengenai istilah alfabuhun ya, terus dia pengen sekolah tingkah, tapi di jaman itu kuliah itu menjadi sesuatu yang tabu ya, bagi perempuan, iya bagi bapaknya Amba usah, nah di tengah perjalanan Amba, dari masa SMA mau ke kuliah ini, di rumahnya datang seorang laki-laki, namanya Salwani, itu kan ada juga di wayang, siapa? Salwani, iya itu juga ada tokoh Salwani di kisah Amba yang hasil, nah dia itu laki-laki yang sudah mapan, sementara Amba itu masih dalam proses mencari diri-diri, Salwani ini melamar? iya, dia melamar Amba dan bapak ibunya semang, mbak, konjolnya apa? bukan, kenalannya bapak ini lah, karena Salwani ini sangat sopan, kan, santung, mas-mas Jowo, seng, ya mislah, unggah-unggah sama lah, dan berpunya ya? waktu itu belum, karena mapan? mapan ini sudah jelas bekerja, tapi waktu datang pertama ke rumah Amba itu belum, oke, terus, tapi Amba itu tahu kalau dia berkonflik di kasus dia dengan Salwani ini, dia nggak akan bisa melawan orang tuanya untuk meraih cita-citanya kuliah, jadi, ya wes, aku sih ini nurut, tapi aku nggak ipe peranan dengan soal keinginanku untuk kuliah dan tuan hadiru, jadi dia mau iakan wajah di kasusnya dengan jualan-jualan oh, oke, ini ya, supaya ketika dia punya permintaan kuliah, belajar itu juga? iya, oke, nah, sebenarnya, nih, misalnya kita belajar lebih, memang mendalami tokoh Amba ini lebih jauh, dia itu tokoh yang selalu punya strategi, jadi, deh, eh, ya nih mikirnya, ya wes, nih misalnya aku seikiwes enek sehing jokoni si mas Salwani iki, nih misalnya aku pilih anak warta, bahkan waktu aku, ya wes, anak wes, enek sehing, ngincer ngewes enek sehing mageri, jadi misalnya pun aku sekolah, ya nggak papa, kan aku sudah ada yang mageri, ya, dia tuh mengambil jalan itu, penuh strategi, itu representasi perempuan nggak sih, semua perempuan kayak gitu nggak sih, penuh strategi, ya tergantung, apa nih, kalo misalnya kita sendiri sih, ya biar, aku nak ngomongnya soal perempuan, dan strateginya itu harus kembali ke bahwa susunan otak neuron kita itu beda, itu ada di, itu ada di Youtube teman-teman, aku sampe sejauh itu lho, itu bukan ada di Youtube, itu science, lah itu tuh, science itu tak dapet di Youtube, ada di intermisi sekannya ini, trane ki amba, terus, dia kuliah di Jogja, akhirnya dia kuliah di UGM, judul saya nya sastra Inggris, pas dia kuliah itu, dia aktif lingkung organisasi, karena dia kuliahnya sastra Inggris dan sangat suka sastra ya, jadi dia ikut diskusi, hanya ngebahas puisi-puisi, war negeri gitu, jadi aku seneng cuma punya teman-teman, sampe akhirnya di Jogja itu ada kerusuhan, waktu itu, zaman-zaman itu, semua mahasiswa tidak boleh kenampus, Anda kan nggak bisa tulang, ya, Nek aku mulai, otomatis waktu aku akan tanya kok, gue kenapa mulai, dan aku kuduh nyerita ke, neng kona lagi keos. Nek mereka keos kan mereka panik, malah aku rasih ke kuliah. Oh iya iya, takutnya itu. Gak eh, stay nih, stay di bos bosan. Kayaknya sih di rumahnya Pak Lik Kuliknya, ya di rumah Pak Lik Kuliknya, sampai dia itu merasa kok aku menemukan ini kok ya. Terus dia dapet part-time, sejaman sekarang islah part-time kerja dari penerjemah. Oh, sesuai passionnya. Ya, sesuai skillnya juga. Jadi penerjemah di ini, jadi pas selama keos itu ada sebuah tempat di Kediri, kayak klinik. Nah, disitu itu ada dokternya dari luar negeri. resepnya, terus apa namanya sumber-sumber informasi dari dokternya ini yang menerjemahkan si amba ini. Jadi pergi ke Kediri dan stay di klinik ini. Oh kok, ada ya? Ada banget ya. Kediri itu, disitulah dia tetap bersama Bisma. Bisma siapa itu namanya? Bisma Rashad. Bisma Rashad, oke. Nah, di Kediri itu dia bekerja sama yang namanya Dokter Soehardi. Kepala Dokter di kliniknya itu. Itu semacam rumah sakit, tapi juga rumah sakit. Mungkin ya, sama semuanya aku suka semuanya kali ya. Nah, dia juga benar semua. Jadi setiap hari dia setor, kayak datanya. Misalnya saya, oke, penelitian-penelitian yang medis gitu. Nah, Bisma itu waktu itu siapa? Bisma itu dokter disitu juga. Oh. Ya, itu dokter. Nah, suatu hari, dokter muda kan si Bisma ini. Suatu hari mereka ketemu. Pas amba setor kerjaannya ke siapa namanya? Dokter Soehardi. Ada Bisma. Dan mereka kenalan disitu. Itu baru kenalan, tapi pas itu perkenalan mereka yuk. Biasa. Enggak. Jadi di sini, amba itu kan diceritakan di awal itu sudah tokoh segul. Awal tokoh apa? Tebel. Maksudnya karakternya kuat banget. Tapi pas muncul Bisma, Bisma ini ya kuat banget. Dari ketika dia. Jadi si dokter Soehardi itu memanggil amba bukan amba. Kinanti. Waktu ditanya siapa namamu? Kinanti. Kayaknya, masa Kinanti doang sih? Si Bisma itu kayak menanyakan gitu loh. Terus dijawablah sama amba. Amba Kinanti. Si Bisma ini kaget loh. Loh. Nah, amba juga gak tau namanya Bisma. Karena si dokter Soehardi mangilnya Rasha. Oh si si siapa itu amba dan Bisma itu juga punya ingatan tentang tokoh kamu yang itu? Nah, tapi pertama yang Bisma dulu. Karena Bisma bilang gini ke amba sebelum dia menyebutkan nama Bismanya. Aku tidak tau apa yang akan ku katakan ini akan berpengaruh sama pikiranmu. Enggak. Tapi aku harus mengatakan siapa aku. Jadi dia kenalan melambarkan tangan Bisma Rasha. Dan itu mereka ada benih-benih cinta. Gitu. Di benih itu. Terus setelah itu, jadi sering ketemu. Iya mas? Bayangkan saya perkenalan ya? Bukan. Jadi saya tiba-tiba begini pertanyaannya. Jadi benih-benih itu muncul karena, karena itu apa? Referensinya mereka kan? Iya. Soal cerita pebayangan itu? Iya. Jadi misal jenengku Romeo gitu. Terus ketika ada di tempat atau di warung kopi. Nanya siapa? Juliet. Maksudnya dari begitu saja muncul benih-benih. Ya itu mulai muncul karena mereka merasa kayak, Kok bedo ya? Aku ketemu. Mungkin ya, aku kan di sini kan tidak dijelaskan. Mungkin dari sudut pandangnya bisa. Wih, ada nih amba nih. Oh, kemudian sering ketemu. Iya. Nah, backgroundnya disma ini pernah bersekolah di Lexic. Lexic ini macam mana ya? Lexic. Anak-anak-anak jenisnya. Pokoknya dari luar negeri. Dan dia baru 2 tahun di Indonesia. Iya. Jadi pas dia ketemu amba itu umurnya 31 tahun. Eh, 33. Waktu pulang ke Indonesia itu 31 tahun. Dan itu 2 tahun kemudian, Dari 33 ambanya berumur 21 tahun. Nah, terus mereka ketemu. Sering, sering ngobrol dan lain sebagainya. Kenalan bini-bini-bini. Sampailah mereka jatuh simpa sama-sama lain. Padahal si amba kan punya spesies masalah. Oh, iya, iya. Amba kan sudah terikat. Iya. Masih surat-suratan dan lain sebagainya. Betul. Jadi amba itu dengan mas Salwani itu sebenarnya tidak ada rasa apa-apa. Hanya untuk sekedar supaya dia bisa mewujudkan mimpinya. Iya. Nah, dengan Bisma. Dengan Bisma baru ada percik-percik itu ya? Iya. Jadi sebenarnya agak biasa sih ketika kita bilang amba itu tidak jatuh cinta sama Salwani. Itu enggak juga gitu. Karena ada digambarkan dia jalan-jalan ke sebuah pasar malam. Terus ada dia bisa melihat Salwani itu melir-kelir dia. Dia itu merasakan cintanya Salwani. Tapi D.E. itu tidak bisa merasakan jatuh cinta. Karena Salwani itu sangat menjaganya dan menghargainya. Malah jadi amba itu rasanya kayak agi. Waduh. Dia dilihat bukan sebagai seorang perempuan gitu. Nah, terus itu tapi di Bisma dia benar-benar jatuh cinta. Sebenarnya ini mungkin trik ya kepada teman-teman di luar sana ya. Jadi, jangan seperti Salwani. Lihatlah perempuan sebagai perempuan. Kalau kamu ingin sedikati. Jangan sebagai teman. Iya. Jadi, ketemu sih Bisma. Mereka ngobrol gini-gini. Terus mereka jatuh cinta. Seperti orang pacaran mah. Sampai lah. Ada satu momen. Jadi, di sini tuh digambarkan mereka juga. Bisma itu sering nginep di kamarnya Ambal. Karena kalau misalnya kamar perempuan. Tidak akan dibutuh. Di waktu itu banyak pembeledahannya. Kan chaos tuh. Tekan ke diri. Iya. Chaosnya kan Jogja ke diri mana-mana. Nah. Kamar perempuan itu tidak akan dibutuh. Oh, dibutuh. Makanya Bisma yang nginep ngomongnya Amba. Nek Amba yang nginep ngomongnya Bisma. Motivasi nginepnya emang delay? Atau yang biangan? Enggak dong. Emang jatuh cinta. Emang sama Jogja. Berbunga-bunga. Terus. Yowes. Tapi. Di situ tuh. Amba itu sudah merasa kaya. Aku jatuh cinta. Harusnya Iki. Tapi. Uangnya Iki pun ya udah ngerti. Iki-ki mah dikening. Wah. Iki rodaan ya. Iya. Jadi. Amba pun juga. Aku juga jatuh cinta. Tapi aku nggak tahu. Ini akan dibawa kemana. Jadi kayak hubungan yang berisiko gitu. Dari armada. Waduh. 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 Oke. 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 Akhirnya. Bagaimana ceritanya. Momentum. Bismillah. Tahu bahwa. Amba. Sudah. Terikat dengan seseorang. Nah. Di momen kediri itu. Kediri kan keos. Mereka pulang. Amba ke Jogja. Bismillah menyelesaikan. Urusannya. Ngobati wong-wong teknik kediri itu. Pas Amba pulang kesana. Amba ini bingung. Kok rasanya sumedut banget ya. Rasanya apa? Sumedut. Sumedut. Jadi kayak. Wah. Pisah. Kalau ini. Rana ruworo Allah. Tapi dua hari kemudian. Bismillah datar. Dua hari atau empat hari kemudian. Ke Jogja. Enggak. Oh iya 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 iya. Terus dia ketemu. Ceritakan disitu. Menghabiskan waktu berdua. Singalur kailang untuk komen. Sampailah. Bismillah ini. Mengenalkan. Si Amba ke lingkungannya. Bismillah. Bismillah ini juga aktif di politik. Backgroundnya seperti itu. Bismillah juga menyoroti politik Indonesia. Dia juga aktif di organisasi banyak teman-teman. Yang banyak. Amba di ajak nih. Bismillah orang yang petualang lah ya. Iya sangat petualang. Nah perempuan suka gak sih dengan orang-orang petualang. Daripada salwani yang rapi. Yang biasa-biasa saja. Mulai ratau telat misalnya. Pasti bosannya dengan laki-laki begitu ya. Lebih tertantang dengan laki-laki petualang kayak Bismillah. Iya gak sih? Iya. 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 Kok ini gondrong kok? Apa hubungannya gondrong atau petualang? Ya rapi kan stereotipenya kan. Iya. Hidupnya lurus gitu ya. Iya. Terus rambutnya. Apa namanya. Ya rapi itu tidak gondrong gitu. Padahal kan. Haa. Padahal kan koruptor gak ada yang gondrong. Ya tuh. Aduh. Beda lagi dong. Terus. 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 Kak Jogja balik. Terus dikenalkan sama lingkungannya. Itu. Nah waktu di Jogja itu. Akhirnya. Si. Bisma itu. Punya keinginan untuk. Aku mau bersama sama perempuan ini. Gitu. Terus. Si ambanya cuma diem. Karena. Dia bilang kalau. Nah salwani itu gini. Kalau aku menyedari salwani. Otomatis. Aku. Hubungan jukar keluarga. Aku tidak akan baik-baik saja. Dan. Si. Bisma juga bingung juga. Aku bingung. Memposisikan diri. Gitu. Akhirnya. Pokoknya di Jalanise. Wala. Namanya juga anak muda ya. Di Jalanise. Sampai mereka datang. Si Bisma itu. Waktu Jogja mengajak amba. Datang ke sebuah acara. Perkumpulan. Nah. Di acara tersebut. Enek. Penyerangan. Terus. Pisah. Amba sama Bisma terpisah. Sejak saat itu. Mereka terpisah. Sampai cerita amba dimulai. Jadi sebenarnya cerita amba itu dimulai ketika dia berpisah dengan Bisma. Maksudnya cerita di buku ini. Oh. Baru bapak yang sebenarnya ya. Baru bapak yang sebenarnya soal amba dan kenapa fotonya merem. Kenapa ekspresinya dibuat seperti ini. Berarti amba dan Bisma itu awal dari. Cerita amba. Kisah yang sebenarnya dari amba ya. Iya. Oke. Langsung kesana mbak. Oke. Bagaimana kisah amba yang sebenarnya itu setelah pisah. Setelah ada penyerangan itu. Oke. Setelah pisah. Dia memutuskan untuk. Kan dia menunggu sampai seminggu. Jadi di dalam penyerangan. Di dalam pikirannya amba, Bisma itu tidak mencintaiku. Lalu, 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 lalu. Karena Bisma tidak mencari. Over thinking ya perempuan ya. Kan perempuan seolah ingin dikejar. kita berpisah tapi kenapa dia nggak mencari aku waktu itu gitu nah waktu seminggu itu dia pisah sama dia tahu kalau dia hamil makanya dia hamil terus dia memut ketika dihamil dia pulang Yoraiso setelah itu dia memutuskan untuk menyudah hubungannya dengan Sawani keluarganya di satu sisi keluarganya diceritakan malu ibunya tidak pernah lagi keluar adiknya juga malu tapi amba ini cerita sama adiknya si Ambalika kalau tidak salah mencerita yang sebenar-benarnya dan adiknya ini menutup semuanya jadi diam-diam Amba dan Ambalika surat-surat aja nah setelah kejadian dia memutuskan dengan Sawani kan dia masih di Jogja Jogja keadaannya kayak setelah ada penyerangan itu dia nggak bisa ke kampus terus dia membaca ada kelas bahasa Inggris yang langsung diajar sama kreatif speaker nah dia ikut itu ada tentor namanya Adelhart Alise nah Adelhart ini yang akhirnya jadi suaminya si Ambal loh... kita kaget toh kenapa Ambal yang memutuskan untuk mempersuami si itu Jadi, Amba tahu anak yang dikandungnya butuh bapak, dan Amba tidak bisa dikejar. Dan dia bilang ke Abahat, kalau kamu beneran seneng aku, tapi aku koyang ini. Kenapa itu tidak disampaikan ke Salwani? Karena tidak mau. Salwani tidak mau? Iya, karena Salwani masih terikat dengan keluar kami. Amba inginnya aku memulai sesuatu yang baru. Oh, begitu. Dari kacang mataku membaca itu, Amba itu maunya, karena maju kena mundur. Kalau mundur kan dia ke Salwani, pulang, malu. Sementara ketika Amba bilang aku hamil dengan seorang laki-laki yang tidak mencari ku dan lain sebagainya, ada hat yang sudah tidak apa-apa. Aku akan menerimamu dan menikahimu. Dan selama pernikahan mereka, Amba tidak pernah mencintai Amba. Dia hanya berterima kasih atas cintanya Amba. Sampai ada hat meninggal, Tua atau ada yang? Siapa? Ada hat. Ada hat itu sudah tua. Ini buku ini, Toko Amba di ceritakan itu sudah berusia 62 tahun. Ada hat? Ada hat begitu tua mungkin. Waktu itu kan mereka ketemu 22 tahun. Jadi mungkin sekitar 30 tahun. Sugih ya? Sugih ya. Karena dia lomba mas. Jadi waktu dia ketemu Amba, Dia itu mau pindah ke New Jersey. Terus dia tanya ke Amba, Kalau kamu tidak mau saya nikahin, Saya akan berangkat ke New Jersey 2 hari lagi. Terus Amba bilang, Keadaanku kayak ini. Dia masih apa-apa? Anaknya. Terus dia lahirkan anaknya bernama Siri. Namanya Sri Kandi kalau nggak salah anaknya. Itu ada di buku keduanya. Belum selesai tak buku segini ini? Ini tuh cerita Amba nya. Terus setelah itu ada cerita Siri nya. Ini buku nya langsung panggap selanjutnya. Oke. Nah terus, Karena si Adelhar ini menikah, Nah konfliknya bukan Amba dan Adelhar. Tapi Amba dan? Dan anaknya. Kenapa? Karena selama pernikahan itu, Anaknya kan taunya Adelhar ini bapaknya. Dan yang dilihat dari versinya Siri itu, Ibu nya tidak pernah memperlakukan baik sih coranya. Dan tidak pernah punya rasa cinta kepada dia. Yang Siri juga nggak bisa jawab. Nggak bisa tahu. Nggak bisa tanya. Amba tidak pernah menceritakannya juga. Tapi tau nggak akhirnya? Mas pasti tau dong. Tau dong. Bagaimana momentum taunya? Dikandani apa? Momentum taunya pada akhirnya suatu hari Amba hilang. Ketika Adelhar sudah meninggal, Amba hilang. Dia pergi ke Pulau Buru. Untuk mencari seorang itu. Kok? Ke Pulau Buru? Karena ada tokoh namanya Zulfikar. Tokoh tambahan di sini. Zulfikar itu mantan tahanan politik. Oh. Dia ketemu di sebuah pernikahan. Pernikahannya entah siapa. Amba ketemu nggak sengaja tentang Zulfikar ini. Terus, Amba mendengar sepertinya orang yang diceritakan Zulfikar ini adalah Bisma. Dia tanya. Baru akhirnya dia cerita. Dia datang ke Pulau Buru. Berarti si Bisma menjadi tahanan politik? Iya. Yang sebenarnya. Jadi di buku ini nggak diceritakan bagaimana hidup Bisma setelah itu. Makanya di buku keempat. Di buku keempat. Di buku keempat. Ini buku keempat. Bisma 1965. Ini kosong. Hilang. 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 Begitu kan ya. Iya. Dan dia muncul lagi di sini. Surat-surat dari Buru. Jadi semua cerita yang cerisinya apa yang terjadi sama Bisma ditawin itu. Diceritakan lewat surat yang ditulis. Kayak puzzle ya. Iya. Tapi kan disambil mengumpetkan ini ya. Ada hasrat untuk terus membaca kan. Iya. Lanjut. Setelah sampai di Buru ketemu. Pasti ketemu dong. Ketemu. Tapi tidak semudah itu. Jadi dia ketemu tokoh namanya Samuel. Kokoh yang membantu dia. Samuel juga punya background sendiri. Tentang pulau Buru. Dan bagaimana perjalannya. Dia menemani Amba mencari Bisma. Perjalanannya pelik banget. Jadi kayak udah mau pulang ke Jakarta lagi. Tapi balik lagi ke sana. Iya. Aku sudah mulai tergambar. Kenapa covernya begini ya. Iya. Karena banyak yang dipendam. Dan dia pulang datang ke Buru itu di umur 62 tahun. Jadi sekitar 40 sekian tahun dia menyimpan semuanya. Iya gak sih? Ketika dia ketemu Bisma kan umur 20. Iya. Dia memutuskan ke Buru mencari Bisma itu di umur 64 tahun dia. Sudah. Tua itu cintanya masih membarang gitu ya. Sangat. Sangat. Ya itu. Akhirnya. Dari perjalanan itu. Intinya Bisma di sana juga menjadi seorang tokoh. Jadi perjalanannya itu menemukan. Ketemu sama tokoh namanya Wanalisa. Muka burung. Bisma nya. Iya. Dan itu ditemui ambang. Dan ternyata Bisma itu selalu bercerita soal. Satu perempuan ini ke tokohnya Wanalisa. Dan jangan dibayangkan tokoh-tokoh yang di sini itu seperti orang-orang biasa. Enggak. Wanalisa itu diceritakan tokoh yang hidup berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lain. Dia bisa muncul tiba-tiba. Pokoknya ampuh lah ya. Iya. Ampuh karena ampuh. Nah. Selama di buku ini Bisma diceritakan seorang dokter yang juga sangat concern terhadap tanaman. Pohon. Obat-obatan. Jadi dia yang ngobatinnya nganggung. Herbal. Herbal. Di bloksek. Tapi aku yang nganggung. Makanya dia bisa temenan. Karena dia kesepian di Pulau Buru. Dia masuk ke hutan. Ketemu Maralisa. Bisma akan membaca ini. Sampai selama di sana dia temenanlah sama Yul Fikar ini. Yang baru kita tahu dari surat-surat yang di jelis Bisma. Jadi membaca buku itu tiba-tiba Yul Fikar dijutakan terus di jelis Yul Fikar ternyata hubungnya dengan Bisma gitu. Jadi ada sensasi begitu ya. Iya. Sering ya sensasi itu ya. Sering. Apalagi di bagian surat-surat Bisma. Jadi kayak semua yang dipertanyakan. Iya. Terjawab di situ. Terjawab di situ. Itu termasuk. Ternyata. Mungkin ya. Aku cuma ambil banyak Mbak. Mungkin. Ada peran. Jadi kan Bisma itu masuk ke Salembang. Terus dipindahkan ke pusat Ambangan. Terus ke Buru. Sebelum dia pindah ke pusat Ambangan dan ke Pulau Buru. Salwani itu menemui Bisma. Uuuuh. Dan dia tahu kalau Bisma itu punya hubungan sama Amba. Salwani juga masih cinta. Salwani cinta. Tapi padahalnya dia memutuskan untuk tidak mau menerima Amba lagi. Oke. Oke. Ya. Dan itu pak yang tidak pernah cahaya tebak. Kalau ternyata Salwani itu bisa ketemu Bisma. Motivasinya apa dia menemui Bisma? Ya untuk melihat seorang Bisma. Seorang apa sih yang dicintai oleh seorang. Satu perempuan yang aku cintai itu pokoknya kayak virus. Ya ya. Kayak aku sih. Aku ternyata gondrong. Ya. Hehehe. Bisma pas meninggal gondrong. Waduh. Oke oke oke. Mendekati babak akhir ya ini ya. Ya mendekati babak akhir. Oke. Diceritakan tahanan politik dibibarkan. Ya kan. Tapi Bisma tidak keluar dari Buru. Dia hidup berpindah-pindah. Dia juga. Loh pertemuannya dengan ambak di pulau Buru itu? Iya. Terus Pih ketemunya terus ada apa? Ada dalam bentuk mayap alias muka sudah pindah. Oh. Dan itu diceritakan di babak pertama buku ini. Dimana ambak itu perang dengan istrinya Bisma. Aku baru mau tanya itu. Namanya Muka Burung. Namanya. Jadi disana itu kan kelompok masyarakat ya. Kalau disini kayak RT RW. Kalau disini kelompok masyarakat. Karena Bisma ini dipindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah. Dari satu gurun ke gurun yang lain. Dari hutan. Ketemulah dia dengan seorang perempuan bernama Muka Burung. Sebenernya dia itu dinikahkan. Oleh kayak kepala sukunya gitu. Dengan Muka Burung. Dimana Muka Burung backgroundnya adalah. Dia pernah punya suami di KDRT. Terus dia di fitnah punya hubungan dengan tahanan politik. Yang sebenernya iya. Tapi tahanan politiknya ini cuma mau. Cuma mau badannya sih Muka Burung. Dia tidak bisa menyelamatkan Muka Burung dari KDRT. Dan dia tidak bisa menikahi Muka Burung. Sampai akhirnya kepala sukunya ketemu. Bisma dan Bisma ya sudah. Tapi setelah dia menikah. Dia juga tinggal di hutan. Berpulung-pulung. Ya sudah dia menikah. Tapi enggak ada cinta ya. Sepertinya sudah. Oke. Berarti pencarian ambah selama. Berapa tadi? 40 ya. 1 tahun. Penantian. Dan pencarian. Terus. Ketemu dalam bentuk mayat. Berarti tidak tahu ketemu ya. Ya. Oke. Terus. Tadi. Ketemu dengan Muka Burung itu. Ya. Konfliknya apa? Kan ya. Ratrimo. Sehingga Ratrimo apa? Keduanya. Hmm. Jadi. Kayak Muka Burung. Oke. Muka Burung. Ratrimo. 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 Karena. Selama iki. Aku menikah dengan laki-laki yang tidak mencintaiku. Terus aku mengerti itu. Yang tidak mencintai. Aku sebenarnya perempuan. Aku tahu rasanya. Sek. 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 Selama ini. Aku menikah dengan laki-laki yang tidak mencintaiku. Tapi aku istrinya. Secara peran aku istri. Terus aku bertemu dengan perempuan yang dicintai oleh suamiku. Oh Ratrimo ya? Iya lah. Oke. Dari versi Amba. Ratrimo nya Amba ke Muka. Iya. Selama ini aku menunggumu. Menunggumu? Bisma. Dan ternyata kamu disini beristri. Oh. Karena belum sempat dijelaskan panjang dan lebar. Mereka sudah saling tersulut emosinya. Setelah sampai adikannya di ceritakan. Amba tersungkur di atas makan Bisma. Menancamkan sebuah foto. Fotonya anaknya sendiri. Amba itu cuma mau bilang. Kita tuh punya anak. Wah. Ya udah. Iya. Dan mereka berumuran cerah keduanya. Jadi gue kayak pusu-pusu anaknya. Hehehe. Gelutnya memang itu waku ya? Iya. Dan disitu si Lasmit ini bilang intinya. Dua perempuan ini. Mencintai satu laki-laki yang sama. Dengan cara yang begitu. Iya. Dan sama-sama menderitanya. Untuk satu laki-laki. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya. Nek lo rasa gondrong. Hehehe. Tapi di mana lagi? Oh iya. Oke. Kisah berakhir ya berarti ya? Kisah berakhir. Kemudian muncul lagi di buku selanjutnya yang menceritakan tentang Siri. Siri dan Samuel. Samuel adalah tokoh yang menemani Amba untuk mencantikan. Oh Siri dan Samuel ada sesuatu. Pada akhirnya. Oke. Oke. Berarti episode selanjutnya enggak suka bawa buku yang itu ya? Belum beli ya. Saya belikan. Saya belikan. Entah tanggal berapa. Tontonnya masih September lah ya. Oke. Eh. Menarik ini. JB Kristanto. Ini jenis apa ini? Testimoni. Amba adalah novel terbaik setelah tetralogi bumi manusia. Menurut JB Kristanto. Oke. Ini sudah. Sudah. Pokoknya ada yang menestimoni begini berarti memang keren ya? Sangat ya? Sangat. Nah. Gunawan Muhammad. Novel ini akan merupakan salah satu dari deretan karya terkemuka kesusah teran Indonesia. Sangat. Keren ya? Iya. Devil Star ini menarik ini. Dengan diksi yang memukau, Laksmi Pamuncak menghadirkan kisah cinta kolosal sekaligus menyentuh. Tak hanya romansa, banyak jendela sejarah dan pembelajaran hidup yang terkuat dalam buku ini. Iya. Tidak. Sejarah-sejarah menguak apa mbak? Dia menguak 1.1965. Kan di... Oh kejadian-kejadian itu. Ya. Kan diceritakan di belakang itu dia ada ucapan terima kasihnya dengan seseorang yang... Gimana ya? Kayaknya di bagian teman itu. Tapi agak. Ya oke. Di situ adalah soalnya. Oh ini ya. Terima kasih. Kepada alman itu tahanan politik. Nah itu tuh kayak... Berarti aku tuh lebih selalu sama bagaimana proses Laksmi menulis. Menulis. Ya ya. Resetnya. Angguh membayangkan resepnya seperti apa. Kemudian. Ya ya. Apa ya? Kalau misalnya buku ini biasanya kalau deskripsi itu diangkat secara feminisme. Oh. Ya gak? Kita kan cuma dari tokoh ambar. Perempuan. Tapi kalau misalnya kita membaca dan kita mau membuka diri gitu. Sebenarnya gak cuman itu. Ada buahnya. Ada muatan. Apa namanya? Sosialnya. Ada muatan budayanya. Hmm. Oke. Oke. Begitu. Mbak. Mbak. Sopo jenuhnya. Mbak Sekar. Arap ngomong Mbak Ambar. Itu kan tadi banyak tokoh-tokoh mentestimoni tadi ya. Nah sekarang coba Mbak Sekar setelah membaca buku itu. Bagaimana menggambarkan buku itu? Kompleks. Kompleks. Waduh. Kompleks. Karena. Ya itu tadi sih. Aku bilang kalau baca buku ini terbaiknya dalam keadaan stabil gitu. Biar semuanya masuk. Dan ketika masuk itu gak cuma masuk keluar. Tapi mengendam Zek. Diproses dengan kita pribadi atau perjalanan kita. Irisan dengan apa yang sudah kita alami. Merefleksi. Jadi buku ini tuh bikin banyak kita merefleksi. Pernah atau sering? Pernah. Misalnya. Nah ini. Aku tulis di. Aku setiap belajar buku. Pasti aku bikin satu kesan. Di halaman terakhir. Hampir semua bukuku. Aku tulis di Maret 2020. Kodok. Personal banget ya. Dan pada akhirnya cinta yang utuhlah yang akan menghidupkan laku. Meski jauh tak terlalu. Duh. Bu Jin mohon ya. Dini banyak. Aku gak nyemak. Dan pada akhirnya cinta yang utuhlah yang akan menghidupkan laku. Meski jauh tak terlalu. Ya ya ya. Jadi kalau misalnya. Amba itu. Menurutku ya. Kalau Amba itu tidak punya cinta ke Bisma. Amba sudah mati. Tapi karena cintanya utuh. Makanya dia hidup. Meskipun selama 40 tahun dia itu mencari sebuah jawaban. Apapun jawabannya. Akhirnya dia mencari. Yang penting kan bukan akhirnya. Bukan hasil akhirnya. Iya. Tapi jawabannya. Apapun itu. Oke. Mbak Sekar terakhir ya. Ini. Pertanyaan template. Terakhir. Kenapa teman-teman harus baca buku ini? Kenapa teman-teman harus baca buku ini? Satu. Karena selain ini. Yang seperti dibilang Gunawan Muhammad. Dia adalah satu produk kesuksaraan terbaik di Indonesia mungkin. Selain itu juga. Seperti aku bilang buku ini tuh gak cuman soal romanticism. Soal cinta. Iya. Kita belajar soal sejarah. Kita belajar soal. Apa namanya? Feminis. Feminis. Tentang menghadapi masalah seperti itu. Langkah yang diambil kan. Ya weh. Semindu. Mereka. Kok langsung aku buku ini? Langsungnya. Iya kan? Secara psikologis. Ya. Sama dengan kebanyakan. Aku kan pernah berapa di Indonesia 21 tahun. Aku juga. Aku perempuan. Mohon maaf ya. Ya gitu. Betul. Kenapa harus dibaca lagi-lagi? Karena buku ini bisa membawa kita ke banyak perasaan. Ke banyak pelajaran sih. Kita bakal merefleksi. Oh ternyata. Kamu sudah berusaha. Kamu sudah punya segalanya. Tapi nih. Takdir itu memang riset. Dan takdirnya tidak bersama ya. Yang penting kita tetap berusaha ya. Bukan urusan hasil akhir. Tentang perjalanan menuju ke sana. Itu teman-teman. Terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Aku mau promosi tentang penerbit sih. Tapi kayaknya nggak cukup. Jadi kita akhir saja. Sampai ketemu di Buka Buku selanjutnya. Terima kasih. Bye.